Sombong, kita kalau bijak jangir-jangir ini kita mau Karena apa jam terbang kita yang berbeda Pak Kapul Set diikutkan serta jadi pemain jangir Bapak Bentara, terus Pak Bupati kalau bilang Nggak apa-apa kan, sekali waktu kan tidak harus setiap hari Betul, jangirnya Lek kamu sekarang itu jadi pejabat, jangan jadi pelawat Jadi gue nanti Kalau kamu jadi pejabat, ya jadilah pejabat Jangan membungklo nih Aku pejabat, aku melawat, akhirnya pergi ya Nggak lewat Intro selamat menikmati on the warga kali ini saya ada di Kecamatan Purwarjo tepatnya di sebelah SMA Negeri 1 Purwarjo kita mampir di salah satu living legend pelawak atau yang menghibur biasanya di selah-selah janger waktu jam-jam 1, jam-jam 2 dan sudah tidak asing sama orang yang satu ini ada Pak Gandu Assalamualaikum Wr. Wb baik teman-teman hari ini saya bersama Pak Gandu ingin ngobrol-ngobrol banyak ini tadi mampir semayanan sebenarnya habis duhur sekarang sampai mau asar loh Pak Pak Gandu kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat kesibukannya nopo sehat nih Pak waduh banyak sekali kesibukannya selain seniman juga petani dan peternak kadang-kadang kalau ada job juga ndukun ya kan? mari saya saya tadi datang ke sini saya benarnya pengen ndukun untuk job-job kesenian terutama lawak masih jalan gak Pak? Alhamdulillah pokok ada yang nganggap kita jalan gitu yang terakhir kan itu video yang ada di salah satu admin celuring 24 jam kemarin kan di ini di acara sholawatan dimana itu Pak? Sari Mulyo ya sholawatan sama Pak Pak Pendul sama Pak Pendul ya berarti tadi malam juga tadi malam di ini tadi Taman Agung di Taman Agung di Bendorejo juga acara sholawat sholawat Alhamdulillah sholawat jadi job-job makin kesini makin banyak untuk sholawatan berarti ya Pak? di acara sholawatan ya Alhamdulillah enak enak yang penting enak yang penting enak Alhamdulillah terus ternak apa? ternak kambing dan sapi ayam semua semua ternak berarti sampai ini saya terhitung kemaru berarti ya Pak? iya karena di ngisi waktu luang di ngisi kesibukan kesibukan yang penting lah kenapa? lah ngomong ini dunia lawak kan yang jelas gak seperti dulu jawab untuk jawab lagi jawab 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 lawak kan gak seperti dulu iya 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 ini kungih termasuk yang mempengaruhi saat ini lebih fokus nih ternak ini enggak juga karena dulu itu motivasi kami adalah sebagai orang seni itu adalah hiburan atau kesenangan dulu ya ngomong dulu Bapak Cari Purwarto kalau salah enggak salah itu Pak Purwanto itu saya masih Hai mau melangkah ke seni sebelum saya menginjak seni Pak Cari waktu menjabat dulu Pak Pak Purwanto itu bilang gini ngomong gini jauhnya resok gue tadi wong seni aja sembrono saklah ini jadi wong seni gue ikuti jadi pegawai pekerja negeri enggak harus pegawian nanti jadi orang datang gue jadi wong tani jadi peternak harus punya karena kesenian itu jadi Pak Cari kesenengan dari Pak Cari Purwanto akhirnya saya terus tak pelajari tak nikmati tak rungoknya tenang ngomongi Pak Cari ini bener Oh aku harus belajar kerja belajar kerja akhirnya telah Pak Cari waktu itu dinas di desa dia ngomongi ada bengkok enak bengkok salah garapan dia belajar gue nyambut gue waktu itu kan belajar aku kan garap bengkok penggunaan Pak Cari itu kan garap aku hasilnya pek pengge belajar gue akhirnya hingga sekarang tak terapkan itu karena waktu cili aku sik cili aku pikiran mau aku sok mohon yang sawah gaya telah apa yang menyebabkan tidak taunya betul ngomongi Pak Cari penting kerja itu akhir-akhir sebabnya kesenian kimung kesenengan sekarang bisa jadi pekerjaan dan menghasilkan akhirnya mahal sumber memegawai sumber ya kekawa sawah di teka ternakan metu teka kesenian metu Alhamdulillah 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 Amin Aku pengen flashback pak, pengen balik masa era-era kejayaannya ya bisa dikatakan Seniman Jangir Seniman Jangir pada masa-masa 2015-2013 sekitar segitulah Itu kan lagi bener-bener booming, kadang lihat jadwal teman-teman lawak kan Lawak, Jangir dan sebagainya itu kan sampai penuh, suatu bulan full itu sampai bener-bener penuh Gak pernah di rumah pada masa-masa itu Terus di era sekarang yang teknologi semakin baik Terus hiburan-hiburan juga gak cuma sekedar Jangir, Lawak dan sebagainya Alasannya kira-kira apa pak menuruti sampean Kenapa kok Jangir, kesenian Jangir loh ini ya Itu sekarang kok agak sedikit kurang lah Menurut saya lah ya Menurut saya Ya ini statement pribadi nih sampean lawan Ya pribadi misalnya ya Karena satu menurut saya Jangir itu mahal Jangir? Jangir itu mahal Nomor satu itu Nomor dua Nomor dua era Nomor dua terus jenuh Bener wangi jenuh Karena anggap Jangir itu ngono-ngono Ngono-ngono Tapi yang pertama mahal Pasti mahal Untuk di wilayah kita Untuk Jangir Sekali pentas berapa jam? Sekarang itu Kalau gak salah itu ya Disaran 15 juta ke bawah sedikit Ke atas sedikit Dulu Waktu rame-ramenya itu? Waktu itu masih 8 juta Mungkin 8 juta 9 juta Mungkin gitu Ya mahalnya 10 juta 10 juta malah Dan sekarang itu Orang merasa mahal Karena apa Setelah ter Terjang Oleh badai Apa sih Nggak ingat nanti Koprit Itu Akhirnya Perekonomian 15 Untuk bangkit lagi Ke harga segitu Eh wabat Nah Akhirnya Yang kuat hanya Kesenian yang Tertentu Yang Yang Kesenian yang Maksudnya Bener-bener Yang ketua Kesenian ini Yang merekrut Yang fokus Yang paling fokus Yang Ngerasa Ngerasa Sampai Waktu itu Tidak Pertanyaan Yang Kepulau Kepulau Sedih Sedih Mereka Ternyata Yang Kepulau Akhirnya Ya Apapun Tengok Yang 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 jangre gede jangre yang sudah punya nama punya menawa besar maknanya gitu yang punya nama yang punya berkata sendiri yang punya apa itu pemain sendiri itu bisa yang punya nama besar untuk sekarang banyak ya siapa aja sekarang di Lord the color C Hai banji ah banji-banji terus seribu daya bangestu bongkoran ye terus astra dewa baru-baru ini adalah krisnabwana kenapa itu itu sekarang itu itu yang punya nama gede terus karisma Dewata ya itu itu dan sekarang punya eksis kaya masih itu-itu saja maknanya eksis yang di pikiran penonton atau warga yang lain masyarakat itu kayaknya sih wuh jangre gede itu laga itu Kak Marem lah nangga Marem katakan gitu gitu karena orang-orang yang mau ke Maraman ini korang dengan jam terbang jam terbangnya yang terbangnya wayu berarti apik ini gak wayu ke apik ini gak wayu ke apik bukannya gak apik itu dalam kacamata siapa maknanya ada kacamata seniman yang kacamata seniman ya yang apik itu yang biaya di kacamata penonton halayak rame yang rame yang widok yake halayak rame tapi lihat dalam kacamata seniman apik itu enggak seperti itu karena kita ngedoli seniman apa ngedoli halayak rame yang jelas kan ngedoli halayak rame kita ngedoli halayak rame ya kita harus ikut masa-masa ini anggel bagian Kemijadaen拜拜 ini 2012 dawat ini payu masa itu gak jus left ya sekarang harus ganti jus dawat yang di jus kan mengikuti perkembangan dapet yang kejus dapet yang kejus sekarang kejus harus ikut perkembangan zaman terus dengan sepi ya saya harus ngomong ini pak sepi, ya emang sepi dunia janger itu seberapa berpengaruh pak? diri khususnya ini pelawak lah pak kalau saya enggak berpengaruh enggak berpengaruh karena saya tahu maksudnya ini saya ambil strategi mohon maaf ya hari-hari ini bukan kita sombong kita kalau dicak janger janger kita moh karena apa jam terbang kita yang berbeda karena gini saya pelawak aku merosok aku saat ini melawak janger aku berpengaruh bunuh diri hari-hari ini alasannya gini janger itu kalau dulu itu adekan cerita itu kan ditata adekan cerita kan ditata adekan cerita kan ditata nomor satu tarian terus nyanyi cerita 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 cejer abangan cejer abangan ini abang-abang yang buto-buto itu pasti kaya 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 kemudian kemudian perang setelah perang lagi pelawak ayo kita hitung jamnya nanti ketemu jam berapa oh iya iya akhirnya pelawak aku khususnya yang jadi pelawak matuh di tokning lawak jam teluh jam setengah teluh jam teluh jam luruh enggak enak pelawak matuh jam seji enggak ada terus saya berpikir nenek aku matuh jam teluh enggak apa enggak apa terusnya terus-terusnya muter bener aku tidak berpikir lebih baik saya ditani kalau seperti itu kalau seperti itu akhirnya kita pakai trik trik saya gini aku mau jangiran kegelam tapi tidak di toknya awal sebabnya apa sudah saya tahu sore sudah jadi nyanyi nyanyi bernyanyanyan bernyanyanyan percaya gak percaya penonton balik jenuh kadang bernyanyanyan saya nyanyi gulon padahal gulon ini duniaku enggak duniannya abang-abang sampai merasa terlenggut dunia iya terlenggut lebih baik saya tidak ikuti itu biar saya ngomonglah gandu sombong bianra keelingan asal itu kok jangir keelingan saya keelingan aku kok jangir keelingan bahkan aku sampai kesenian jaran aku keelingan tapi aku gak kepengen kamar di kan itu direbut akhirnya aku di sini di sini aku gak ngelawak itu yang terbaru gak ngelawak itu yang terbaru gak ngelawak gak ngelawak itu yang terbaru gak ngelawak campur sehari itu juga lah gusti Allah ini sejumper iya masak akal masak akal tapi emang itu aku gak terlalu ngikuti jangir gak duduk bakul palen ngikuti lebih yang kacang tapi aku mungkin gak jangir jangir ini kan terkadang ini tanpa aku gak menjatuhkan kesenian jangir udah boleh kita menjatuhkan enggak enggak aku cuma itu sudut pandang aku sebagai penonton itu kan yang emang butuh alur cerita di kesenian jangir itu kan ini mulai apa sih cuman nyanyian bahkan sampai masuk alur cerita pun kadang rojoknya kadang ada yang ngelawak terus jangir seri mulat sekarang jangir seri mulat jadi goyan terus perpaduan mungkin dan itu itu maksudnya bagi yang suka monggo yang gak suka monggo dengan kita karena mungkin dihubungi kalau ngarep mau apa saya sudah diperkembangan zaman yang harusnya seperti itu kita juga gak tahu apa itu apa itu kalau saya tidak tahu saya tidak tahu saya tidak tahu tapi itu orang itu orang itu saya tidak tahu 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 tidak tahu tidak tahu apa itu saya harus terima kasih tapi setiap event atau tanggapan aktif apa itu apa itu Pak Pendol ? apa itu tidak 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 dan sedikit disini membahas Pak Pendul Pak Pendul ini sosok sosok seniman maksudnya sosok rona, sosok ini enggak, Pak Pendul ini sosok seniman di dalam matanya Pak Gandu pusing seperti apa? Pak Pendul itu adalah seniman yang luar biasa betul, Pak Pendul ini dibandingkan aku, Pak Pendul ini aku, bukan Pak Pendul tidak ada yang ada yang ada yang ada tidak ada yang ada yang ada yang ada mungkin ada bidang apa ini? karena Pak Pendul meliputi nabuh bisa jadi peranan biasa gitu, Pak Pendul itu melawak biasa apapun bisa Pak Pendul ngutil tempe yang lalu Pak Pendul oh, pantas enak tanggapannya kacang-kacang sering hilang hati-hati saman berarti saman ini percaya enggak? percaya setuju ya saman setuju setuju ya penah gandu tanpa pendul gak lucu bisa jadi setuju saja tapi lak pendul ya, pendul tanpa gandu aku kurang tahu itu yang bisa merasakan dia paham ya? enggak ya enggak usah diceritah enggak paham karena Papa itu ada kedua kemungkinan iya dong soalnya kan dulu pernah ini kan pernah putus lah pernah LDR saman betul kopinya enak ya mas kopinya enak nah ini ngomong-ngomong kopi Pak itu cuma campur-campur iya ini ini ngomong-ngomong kopi ini tadi ini kan kopi yang diminum ini kan kopi ini ini ada produk dari Rolas Kopi Lanang Kopi Lanang Malang Sari dipersembahkan dari biji kopi Lanang Pilihan dari Perkebunan Malang Sari kali baru milik PT.PN Nusantara Rolas menghadirkan keharuman kopi murni yang terjamin kualitas dan prosesnya kopi ini sudah by pom dan sudah ada sertifikasi halal jadi lak ngobrol nginiki lak tanpa kopi Rolas kayaknya kan ya kurang kurang maksudnya kopi Lanang ini apa ya mas itu yang 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 bisa meningkatkan daya tahan tubuh untuk yang meningkatkan stamina yang 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 itu itu yang itu yang itu jelas kopi Lanang ini kan kopi ini rata-rata laksa ini nggak tahu pak ya biasanya kan diperuntukkan untuk orang laki-laki orang laki-laki oh berarti khusus orang Lanang enggak enggak perempuan pun juga minum boleh apalagi pas ngobrol-ngobrol ini kan lebih enak ngobrol ngobrol rasanya mantap yang itu saya mantap ya paling aku itu bisa berhubungan dengan kita ah itu kita hubungi pak gandu kalau mau kopi La di jamur di jamur di jamur kayak pelbeca kayak pelbeca kembali lagi pak kembali ke kopi eh, kembali ke obrolan pak gandu, pak pentul dua sosok yang ini yang selalu biasanya dulu era-era rame-rame waktu jangkir aku pun sebagai penonton biasanya malah ngerti nih pak kadang rela turusnya nanti jam 2 jam 1 bangun untuk lihat performen jenengan nah terus lah di jangkir kan tau pak alurnya tau terus nganunnya tau di jangkir ini pak di sholawatan lacaranya sampai ngelawak ini pak ini ini saya pernah ingat jadi saya pernah ngerti pak yai bahwa saya tidak kenapa pak yai pak yai pak yai juga bilang pak yai aku sampai ngelawak di sholawatan enggak waktunya kurung anak sholawatan seurung gencar seperti ini aku sampai ngelawak ini pengajian aku harus cari ilmunya gitu wah aku lihat wah eh anak daya anak orang liwat aku harus tau ilmunya maknanya ilmunya aku ini lagi berhadapan dengan siapa kalau aku berhadapan dengan tentara berarti aku ngelawak gue harus dengan tema-tema tentara dengan tema-tema TNI dengan tema aku disuguhkan untuk para peke desa di desa di tingkat desa aku udah ngomong nih perdesaan yang gini 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 nah kalau kita ngelawak di sholawatan sholawatan dalam artian gini ini ini momennya pas nyapo ngundang sholawatan ini apa mungkin pas maulid nabi kita harus ngomong nih maulid nabi yang bisa mengenang dan kalau di sholawatan itu khususnya di majelis taklim majelis keagamaan kita tidak boleh sembrono nah itu pak karena berbahaya sekali biasanya kan sampan penuh sih plus 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 maka dari itu pilih wisbar mucitak ngomongi wali insanum mahalul kotak kanisyan ya karena untuk menutup manusia tempat lupa tempatnya lali tempatnya salah tempat salah dan lali apabila ada kesalahan kami kami mohon maaf karena kami hanya pelawak disini saya hanya melucu yang supaya orang tertawa kalau ada kurang pasnya tolong tanya ke kiai karena bukan bidang kita tapi menurutnya sampai tidak sholawatan pertama tidak pas pas tidak tidak pas tidak pas saya yakin berarti sebenarnya lawak ini di mana pun tempatnya ya karena ini dari undang-undang saya saya pengaksian itu wakum saya berkata tidak tapi mereka kebanyakan yang tidak tidak mereka mereka mempunyai mereka melalui yang mengalah menggantuk mereka kebanyakan saya kebanyakan ini kok tetep klop kamu obrolan kamu pelawak ini ternyata gini menurut aku ya kalau sudah sama-sama pelawak dengan siapapun dia omong itu kadang merupakan ketemu sendiri karena ada rumus yang sepertinya tuh gini satu ditambah sembilan nanti akan ketemu sepuluh pelawak pun seperti itu untuk menciptakan angka sepuluh harus pinter ngolah ini berapapun harus bisa jadi sepuluh caranya gimana kan tidak harus satu lima tambah lima harus jadi sepuluh pernah tiga tambah tujuh jadi sepuluh gimana kan jadinya tetap sepuluh itu berarti lak tapi sama komunikasi di luar acara kalau dulu-dulu pernah tapi kalau sekarang udah nggak pernah kadang kalau sekarang itu kita ketemunya dengan Pak Pendul itu kadang di lokalisasinya sana lokalisasi tempat lain-lain itu loh itu memang kalau kita pentas di perform dimana perform sepuluhnya berarti Pak Pendul sering di lokalisasi tempatnya itu loh tempatnya nanti ke teman langsung di lokalisasi ada nggak Pak jawab apa pas lain-pas 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 lainnya ya rencana lagi aku nih kalau ngelujung ini ngangin-ngangin ini kuisin di luar panggung sampai dua pakem obrolan yang ini ditakni di lawakan pas ini ya ini nggak Pak kalau dulu ada tapi terus udah di lawak suwi kayaknya nggak ada sepertinya sepontan uguin pokoknya sepertinya ngomong biaya sepertinya pokoknya cocok pokoknya cocok nggak cocok disisuknya sampai nanggapnya sampai cocok malah sering-sering nggak dicocoknya Pak sampai ditanggap-tanggap tanggap-tanggap ini rada jeru ini bumbung seurung-bumbung urung Adhan ini Adhan Nazar menurutnya sampaian Pak untuk melestarikan sebuah seni terutama di Banyuwangi ya Pak Banyuwangi ini bagi saya pribadi mungkin kan jadi gudangnya seni cara melestarikan di era-era yang banyak anak muda dengan dunianya sendiri dengan dunia yang dunia yang nongkrong jika saya menggiring teman-teman yang muda ini untuk lebih suka dengan dunia seni beribun Pak jangan dipersulit itu jangan dipersulit maksudnya gini jadi pertama ini dari kaum muda atau kaum rakyat belaka ya rakyat belaka rakyat umum saja jangan dipersulit maksudnya yang dipersulit gini seperti itu saya tidak memperbaiki senang dengan kesenian itu bagaimana? yang penting senang sih harus senang kalau saya senang nanti kita tunggu tanggal mainnya tapi nanti anak-anak pemuda saya tidak senang merasa jenuh belajar mau mempelajari jangan kan tunggu tanggal mainnya kita tunggu tanggal matinya pasti akan mati itu kesenian maksudnya gini woh saya kesenian ini kudu ini seperti ini saya sangat senang sih saya tidak memperbaiki beban saya tidak memperbaiki akhirnya saya mau belajar mohon maaf ya saya mohon maaf seperti itu contohnya jarenan kenapa jarenan ini meraja lelah karena saya sangat senang sih saya tidak melapur siap saya tidak dihabiskan saya tidak memperbaiki masalah karena saya akan meraja ini saya akan meraja ya tapi saya tidak mempunyai kita dikumpulkan waw ini sepertori saat saya meraja ini yang dikumpulkan saat saya terseruka itu saya hanya penulis saya tidak senang nanti akhirnya ribet ya ribet bisa bayangkan masalah saya saya tidak menyaksikan saya untuk hari ini kita belajar kesenian janger yang harus ngatur aja kira-kira belajar mau enggak nanti 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 akan keluar sendiri dari hati wah aku ingin belajar yang itu lebih fokus karena udah senang urung-urung udah senang gak pernah main ada yang ada ngerasa-rasanya masih ngomong-ngomong ngomong-ngomong karena gak senang di hati tapi hatinya itu senang ke dalam kejahatan orang kan udah di jiwa jiwanya akhirnya kalau jiwa sendiri jiwa ke sana urung-urung gak senang menanggap itu yang dari rakyat dari pemerintah dari pemerintah pemerintah harusnya pemerintah dari pemerintah kalau dari aku ini pendapat pribadi salah ya harusnya kalau memang senang-senang untuk melestarikan tolonglah didampingi jangan hanya dimanja maksudnya didampingi kalau ada kesenian yang ini tugasnya dinas pariwisata ada kesenian yang gak ketok main tapi ada induknya tolonglah di jenguk keseniamu gak tahu muncul tolonglah dihendangi kalau mungkin kalau disitu tertera ada induknya mungkin di kabupaten kan juga ada oh ini ada induknya oh ini yang perlu dibantu oh keseniannya pak gandui gak gandui gamelan kayak suatu misal oh perlu tak gandui gamelan dan dikilirlah bantuan dikilir tapi bantuan itu sebenarnya ada yang melestarikan ada jadi mungkin ini kan ada ada tapi mbu siapa yang dapat kita gak tahu ada tapi berarti semua paguyupan seni itu ada induknya masing-masing ya? ya kalau gak ada induknya ini kayaknya corongan ini ilegal oh induk itu izinnya ya? iya legalitas legalitas nomor induk kesenian nah itu oh itu tercatatnya di kebudayaan dispar selain selain itu pak selain hal-hal seperti itu gak bisa kalau bisa enak nih janger pemain campur tokoh pemain janger itu ada tokoh contoh ngabunten kayak ngabunten kayak bapak kapulsek diikutkan serta jadi pemain janger bapak bentara terus pak bupati kalau biar gak apa-apa sekali waktu kan tidak harus setiap hari janger itu bintangnya pak bupati pak bupati ikut main janger disitu gak terima menikmati dengan mendelok tok jadi orang kesenian itu akhirnya ada kebanggaan buat orang seni gue aku gak ingin main pak bupati maksud pak bupati gimana main janger seperti pak ajirah belum jadi damar ulang pak ajisugirah bisa jadi damar ulang pak ajisugirah bisa jadi damar ulang betul itu tapi masuk akal pak itu itu salah satu trik kayak gitu kalau kita membicarakan untuk melestarikan kesenian pak guru ngomongin kadang-kadang ayo kita melestarikan kesenian dua gawe orang nanggap lestarikan di ayo ayo saya ngomong orang dispar orang ini pak kepolisian kesenian mari kita lestarikan tapi dua gawe nanggap liah nih nanggap elektun yang lestarikan elektun janger gak lestarikan wah kayak gitu ternyata apa sebabnya murah elektun nah bukannya kok dimurah ini gak bandingnya kan jauh kalau elektun pemainnya paling musisi tiga kan gitu kalau kesenian kayak musisi 20 bukan bukan banyak mentok terus ini kemarin kan habis pilihan DPR pilihan presiden dan pilihan wakil-wakil dan sebagainya ini menurutnya sampean pribadi seberapa pengaruh semisal ini seorang sosok seniman yang akhirnya ikut mencalongkan diri terus terpilih penting gak sih menurutnya sampean bagi saya sendiri pribadi pribadi itu jadinya aku sendiri aku sendiri gak masuk karena orangnya harus dipilah-pilah seorang sepur yang berlaku 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 kita kita berlaku dulu yang berlaku sepur Hasil sepur yang berlaku yang berlaku Nanti, karena budek bukan bidang kita Tapi kalau, ini sorry rastu tak bantah Pak G Nah, oke Oke, aku kayak beda debat Enggak, maksudnya kan Seorang sosok seniman, biasanya kan kalau sudah terpilih untuk menjadi anggota Dewan lah contohnya Itu kan bisa memperjuangkan seniman-seniman yang lain Misal bantuan yang jatuhnya Tidak harus itu Yang punya pikiran seperti itu bukan harus senimannya Ya, yang sekarang lagi jadi, itu yang harus memikirkan Seniman itu apa tugasnya seniman itu? Menhibur Seniman itu menghibur Nah, seniman kok mimpin Seniman itu menghibur Tugasnya menghibur Nah, kalau kita lari ke situ, harus betul nanti Menurut saya Iya, pribadi lah yang ini balik malah Karena jiwa kita bukan jiwa pemimpin Jiwa kita jiwa seniman Jiwa penghibur Bukan jiwa pemimpin Akhirnya, akhirnya Akhirnya kelewakan Nenek Lawa itu pengen jadi pemimpin Akhirnya saya ngerti Siap, gerak, nganjupan Tangan maju ke depan Tidak ada yang terjadi kelewakan Tidak ada yang baris Tidak ada yang kelewakan Tidak ada yang kelewakan Tidak ada yang kelewakan Ini lucu Karena apa? Seniman kepingin jadi pemimpin Tidak ada yang kelewakan Tidak ada yang kelewakan Tapi kan kalau Niatnya maju Ini statement yang banyak sekali di sosial media terutama Kalau contohnya Amit Nga Punten Bang Komeng Bang Komeng maju di parlemen Terpilih 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 dengan background di seorang lawak Terpilih Terpilih dengan alasannya Capa kok mencalonkan diri Ya saya ingin memperjuangkan dunia lawak Dengan bantuan yang tidak pada tujuannya Yang nanti saya akan tujukan ke situ Umpamanya rakyat yang lain mendengar seperti itu Kira-kira rakyat yang lain ini setuju Contohnya Saya ingin memperjuangkan aspirasinya Seniman Lawak Ya lawak Sedangkan untuk yang petani Dia bukan pelawak Gimana kalau dia dengar Aku ingin memajukan Untuk yang pelawak Lah aku petani Lah aku pedagang Untuk pelawak Ya 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 Nanggap Paham maksud saya Paham 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 Nanggap aku pak Lek kamu sekarang itu jadi pejabat Jangan jadi pelawak Jadi gue nanti Jadi masak akal pak Kalau kamu jadi pejabat Ya jadilah pejabat Jangan numbung ke lo nih Aku pejabat Menurut aku melawan akhirnya terus Tidak lewat jalannya Tidak lewat jalannya masing-masing Lek gue jadi pejabat Leren jadi seniman Leren jadi apa itu Jadi pelawak Waktu ini bareng mungkin kan nanti terbatas ya Ya menurut aku tidak Jangan jadi pejabat Pak gandu kok jadi DPR DPR Oh enggak pak bupati ya Misalnya pak bupati Menurut ini selalu aneh ya Nggak pak bupati Karena aku jadi bupati Kan mungkin Mau pak pelawak gandu Kira-kira Sambutan yang selanjutnya Pak pelawak gandu Tidak jadi pejabat Pak pelawak gandu Menurut aku Jabatan itu hilangkan Kalau kita jadi pelawak Kalau kita jadi DPR Hilangkan saya jadi pelawak Maksudnya Pelawak gandu Lucu nanti jadinya Karena apa yang ini Pemimpin pelawak Lurah 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 Maksudnya Gaya gandu Gaya gandu Lurah Ini apa gurung-gara nih Masyarakat Ben Guyu Ben Guyu Ayo Sembangannya apa Guyu Guyu Ya moga-moga Ini orang yang nangkep Nangkep Aku nangkep Maksudnya Capa nangkep Ya mungkin Yang sudah jadi Jadi Orang seniman Yang sudah jadi pejabat Mungkin kalau ada Mungkin harus Kurang pas Dengan ngomong aku Ya mohon maaf Kembali lagi Ini kan statement Pribadi Pribadinya diterima Apakah tidak Ya Sekarang Kok ribet-ribet Ngopi pak Kok kopi Kopi lanang Lanang Wah Nyambis Oke Terus Hari-hari Ya satu bulan Juli lah Juli ini Jadwal job Ya ada lah Kok sama mas niru Terlok tanggal Tanggalan kan disitu Tak jelok Ya naik Juli ada ya pak Lumayan Juli ada Agustus ada September ada Terus Maret September November ada Desember Bahkan Januari ada Loh Januari sudah Ada Maksudnya ada Februari juga ada Maret ada Ada Juli kan ada Agustus juga ada Juli ada 2025 ada Ada Kopi rolas Ada Ada Ya Allah Ini tentu Tentu Ngobrol ke Pelawak Ya Allah Ini Balik Mana Pemerintah Aku Seneng Aku Pernyata Seneng Seneng Nggak Seneng Pemerintah Karena Karena Pernyata Pemerintah Gila-gila Tenggila Pemerintah Pemerintah Ya Aku Terima kasih Dengan Pemerintah Khususnya Yang Memperhatikan Kesenian Saya Terima kasih Pemerintah Pun Bukan Berarti Tinggal Dian Saya Syukuri Saya Juga Pernah Dikasih Bantuan Waktu Hari Raya Itu Dikasih 500.000 Kemarin Yang Kemarin Bukan Yang Kemarin Yang Saya Pernah Dikasih 500.000 Untuk Hari Hari Saya Alhamdulillah Saya Terima Dan Teras Saya Terima Ternyata Nyang Biknya Hanya 475 Ternyata Ya Kok Khususnya Dipotong Sekian Perjalan Oh iya Selamat Lahan Potong Selamat Tidak Dipotong Tidak Dipotong Tidak Dipotong Selamat Lahan Ini Kan Beberapa Kesenian Tari Kesenian Apapun Banyak Apalagi Banyuwangi Sebagai Gudang Ini Sepongser Ini Sepongser Are Ini Mana Are Ini Mana Melik Mana Beberapa Banyuwangi Sebagai Gudangnya Seni Kota Seni Bahkan Pementasan Di acara Pemerintah Khususnya Di wilayah Kabupaten Banyuwangi Itu Tak Lihat Biasanya Ada Seni Di Pemerintah Seni Saya Sendiri Mungkin Loh Pak Aku Emang Tidak Ikuti Juara Lihat Sampeyan Minta Acara Acara Seperti Itu Minta Acara Acara PMK Acaranya Bisa Aku Hargan Hargan Aku Hargan Dan Saya Amat Mohon Maaf Oke Mohon Maaf Saya Hargan Benar Benar Hargan Karena Saya Kalau tidak Sesuai Budget Saya Enggak Mangkat Jelas karena kadang-kadang begini ini kan negara, ini kan pemerintah ya harusnya ini pemerintah ini bayarnya malah lebih juga malah dikurangi ada orang tani, bakul tempe, bakul cilok ada yang menanggap pisau larang ada yang menanggap pemerintah yang duit malah murah kadang malah dipotong 25% aku mau dipotong 2,5% itu pemerintah itu pemerintah malah malah aku gak larang maksudnya di budget saya masyarakat bahkan lebih mahal lagi masuk saya mohon maaf seumpama kita itu di masyarakat 100 ribu kita di masyarakat 100 ribu dan teman-teman itu di masyarakat 50 ribu saya ini kalau di pemerintah ini kadang-kadang gak sampai segitu harus saya berangkat itu yang saya gak berangkat makanya aku mahal juga angel juga wong angelan saya itu hmm ini jelas dengan alasan itu pak ya? lanang kopi lanang, friend jelas alasannya itu? itu mahal terus ngalem itu betul terus menanggap sampai ini misal masyarakat? masyarakat biasa masyarakat biasa? iya, saya menanggap masyarakat aku malah gak ngel kadang-kadang malah sampai aku tanggalkan ya pak ganduh tak undur tak joknya sampai seperti itu seperti musuh pemerintah itu masih menyanyi itu menanggap ayam makanya wani ngomongnya harus menyanyi tanggung jawab dengan ngomongannya 2,5 persen 2,5 persen ya Allah ya Allah ya Allah ini lho ada 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 ngomongnya bantuan mana yang balik bantuan yang dikei bantuan yang dikei bantuan yang dikei bantuan yang dikei bantuan aku langsung dirata nih kadang aku tidak jadi aku ngomong harus apa tapi ini apa aku tidak mau aku ingin dibantu gitu ya nggak Hai menjelang pilkada pilihan daerah maksudnya harapan dengan siapa harapan harapan menjelang pilkada dengan wakil dan calon bepati yang baru kedepan pengennya seperti apa ini untuk untuk tengah dunia seni lagi Oh gitu menurut saya menurut saya lho menurut yang lainnya enggak tahu nggak bobo los tentang pemilihan bupati saya yakin saya yakin yakinnya bahwasannya semua wakil rakyat semua calon bupati itu semuanya orang baik betul orang-orang pilihan dan nanti akan ada yang dipilih salah satunya dari suara Tuhan suara rakyat dan suara Tuhan suara Allah yang saya harapkan ya semoga yang bisa nombang amanah yang bisa menyalurkan aspirasinya maksudnya dikangguwe wong tani ya wehno wong tani lek panjang kesejahteraan wong tani lek kesejahteraan seniman ya wehno seniman aja sampai tengok-tengok nih lek iso apapun yang hak-hak beri rakyat wik berikan saya pun tidak akan ngerayak kekisah betul maksudnya aku aku memang ngakuin untuk jatah kek kesenian dari pekerjaan ya wehno aku neka oleh ya aku nggak mau memang duduk jatah saya ini jatah yang wong tani ya ini jatah yang telayan mau tapi yang bener-bener tepat sasaran gitu karena kesenian dulu dengan sekarang itu beda beda nih kalau kesenian dulu sekali kali iki orangnya grup a ngeluk katakan grup rayu mohon ya ini diambil oleh grup Hai sar dulu mohon ya enggak boleh ya dulu Oh berarti uskwiw iya iya ini untuk yang dulu sekarang kan enggak sekarang petaulannya siapa yang mau ya bisa main sana bisa main sana bisa comet sini dan saya sarankan dan saya inginkan kepada pihak yang terkait usulnya dinas kebudayaan kalau bisa orang seniman itu harus punya identitas harus punya induk nomor berkesenian punya nama dikesenian jadi mpomone buang kesenian pengen keibantuan nggak salah pilih wujudnya Pak gandu kleru Pak pentola tahun Pak pentol lewek-lewek jenisnya kan benak kita punya induk wujud orang seniman ada tapi sekarang ada nggak itu waduh nggak usah disana berarti penting ya Pak itu wajah pentingnya untuk hal-hal semacam itu ya iya dan nanti 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 kan ini nanti ada identitasnya ini identitas jadi pantri sini sikap seperti ini nah ini nomor induk berkesenian sampai 2025 nomor kartu induk kesenian pejeki wajah jenisnya sanggar seni ular putih Hai nama pimpinan gak tak sebutnya juga sebutnya ngomong-ngomong gak ngelaku dos oh ada orangnya sekalian sakit ya resmi terdaftar dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Banyuwangi berarti untuk teman-teman kesenian yang belum punya eh ini dikeluarkan tahun berapa Pak kan sekali kita kita bikin kita harus bikin ini kalau kita ingin mendirikan keseniannya nanti akhirnya akan dina setelah tahu mengetahui ini lahirnya tahun ini tahun ini dan nanti akan akan keluar terus kalau karena masa berlaku sampai 2025 kalau ini habis kita baru lagi jadi biar tidak sampai mati tanggal tengah kayak caro simno bengkantik masa kedaluar sana oh berarti kayak sim pak ya Iya enggak ini lipat calon nggak ada calon dan ini pemerintahan ini gratis kok gratis gratis bahwa buat teman-teman ya teman-teman kondek rumah pokoknya yang ingin mendirikan kesenian apapun itu itu atau induk pribadi berkesenian Oh induk pribadi berkesenian disarankan untuk membuat kartu induk kesenian ini gratis ini gratis lengantik bayar omong aku ngomongnya sopong gratis-gratis itu lu gak salah enggak Mas Eko Pak bugi adalah pokoknya orang loruku lah bugi di rumah sekolah ini awalnya tujuan dibuat itu buat apa awal-awalnya ya dulu jaman simbah simbah dulu ya Bapak saya itu dulu kan punya kesenian jalanan nama nih jalanan pendowo limo pendowo limo oleh dulu itu kartu induk ini panjang sama ini kayak STNK ya STNK panjang segini nah itu dulu ngomongnya dulu kita main di luar wilayah Jember kalau enggak ada kartu induk itu kita enggak bisa main di sana dulu entah sekarang kok bisa seperti ini saya juga enggak tahu saya bebas ya Pak bebas makanya kebebasan itu banyak yang nanti dilanggar oleh jangankan orang lain kita kita pun bisa melanggarnya nah maksud saya gini ini kalau memang induk ini ada ada manfaatnya juga ya kalau ada kesenian main dimana tolonglah pihak terkait ngendangi nanti yang kurang bener-benai Oh jangan dicul-cul betul-betul setuju Pak Gandu katanya buka kesenian ular putih alat-alatnya apa yang kurang elektrik dinas diduwek ini ini ya ini untuk Pak Gandu untuk yang lain Pak pendul alat kesenian apa yang kurang lewanya gilirnya untuk nanti bisa pemerataan lewat ini karena disana tahu kan Oh ini yang bisa tahu itu ceret-ceret Oh ini yang bisa tahu itu ceret-ceret ayo ah pilih bakul keleksan kongkol juus komplit sampai yang ngomongin kartu tadi berarti sampai-sampai buat sampai detik ini iya wuis merasakan fungsi dari kartu itu belum berarti itu tahun berapa tadi 2023 ya ini kalau mati lah bikin lagi matikan bikin lagi itu sampai punya deh sampai punya seperti ini sudah sejak sejak lama toh sejak ya sejak berkecimpung di dunia seni ya ada pokoknya ini kalau ditulis ya ada karena kelihatan setiap tahun itu diganti yang baru gitu enggak-enggak terus tak tumpuk nanti kaya kitir pajaknya orang pajaknya hingga terus tak tumpuk tapi anunya kan belum ada anunya apa apa anu hal yang didapat dari punya kartu itu wala hurung belas aku ngarep-ngarep bantuan eh aku kita nggak ngomongin masalah bantuan lagi iya iya maksudnya kaya yang Sampain bilang tadi misalnya Sampain Sampain kan pasti pernah tau pak manggung di luar-luar kabupaten kan sering tau waktu dulu itu iya 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 maksudnya dengan adanya kartu itu ada pengaruhnya enggak enggak yowis bebas aja gitu bebas bebas berarti itu pun enggak seharusnya enggak berlaku cuma untuk kesenian kayak janger mungkin ini hanya berlaku untuk di wilayah kita Kabupaten Banyuwangi Gajah mungkin mungkin iya mungkin karena disini kan tertera juga barang siapa yang melanggar berkesenian itu sebenarnya kan indah menurut saya jangan kotori kesenianmu itu dengan hal-hal yang tidak baik ini menurut saya kalau kita berkesenian kalau kita berkesenian kita gandrung kita tari tarilah yang bagus seni itu artinya indah makanya jangan dilek-lek maknanya jangan dilek-lek kita yang bikin bukan kita yang berkreasi itu orang-orang yang belum kita harus di wilayah iya setuju setuju apa rejeng itu biasanya sekitar yang di wilayah kalau tidak seperti ini kan di Bali kan kaki empat rejeng nyapuk kaki ini karena saya apa saya harus berkata tidak seharusnya 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 saya sudah seharusnya masih main rejeng dengan sekitar yang di wilayah saya sudah bisa masih menderung oke mungkin itu saja oke satu jam hampir sekarang saya sudah memenang saya sudah tidak mele Sampai yang sebelum ditutup Pak Sampai yang sedikit ya motivasi teman-teman di rumah Yang mungkin ingin belajar seni tapi malu atau apa Terutama untuk teman-teman yang muda-muda lagi Mungkin malu atau mungkin saya nggak punya wadah dan sebagainya Ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di rumah yang pengen belajar kesenian Yang pengen melestarikan kesenian terutama di Banyuwangi Untuk yang senang berkesenian yang penting yang ingin yang kepuingin Si Ji mau gelem Mau dulu Yang kedua seneng harus seneng Dan nanti bila tidak ada wadahnya Kita harus cari wadah kemana ke orang-orang terdekat yang sudah berkesenian Kalau ingin melestarikan Jangan kita memiliki nominasi uang Apa? Materialisasi Materialisasi Iya gitu lah Jangan memikirkan uang dulu Kalau kita ingin melestarikan seni Iya Nanti Kalau kita sudah Jari wang jawa Iya jari wang jawa Semua yang ingin jenang Aku tentu jeneng Ya Semua yang ingin jenang Aku tentu jeneng Kalau jeneng mau nanti tanpa kamu kesadari Besok balik nggak mau jeneng Maksudnya itu hasil dari berkesenian itu Jangan malas untuk kita berbelajar Aku dewi juga seperti itu Ingin kami Rasanya memeluk gunung Tapi apadah ya Tangan rata sampai Gitu Kita inginnya Ayo menolak apa yang dirangkul Oke sudah baik Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan ngomong-ngomong kita Ya Kalau ada kesalahan ngomong-ngomong kita Aku berharap aku ya Mungkin itu saja teman-teman Terima kasih untuk Pak Gandu Jirowe poti Jirowe poti Terima kasih kami dari tim Banyuwangi 24 jam Juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini Semoga bisa menjadi Hal positif untuk kalian Terutama untuk teman-teman yang suka dengan dunia seni Terutama di Banyuwangi Dan menjadi Hal yang bisa mendoronglah sedikit motivasi buat teman-teman Untuk lebih bisa melestarikan dunia seni di Banyuwangi Amin Ya mungkin itu saja Kurang lebihnya kami mohon maaf Jangan lupa buat teman-teman kalau Nonton ini Dan video-video yang lainnya Sambil nongkrong Atau sambil nonton ini di kamar Ya sambil Dibuatlah kopi rolasnya ya Ini kopi lanang dari rolas kopi malang sari kopi bubuk Terima kasih Pak Gandu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax